Meski status PPKM telah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun bantuan sosial, dinas sosial bagi masyarakat Tanja Barat dipastikan akan tetap ada. Sebab di Tanja Barat sendiri terdapat 22.000 penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri terdapat 22.000 masyarakat penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dari 22.000 penerima bansos tersebut, terdapat beberapa jenis program bantuan, dan yang terpenting telah masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kepala Dinas Sosial Tanja Barat Sarifudin menjelaskan bahwa dari rakor Zoom Meeting dari Kementerian Sosial beberapa waktu lalu, bahwa bansos di tahun 2023 ini tetap tersedia. Sebab berbagai jenis bantuan sosial telah diseluruhkan oleh Dinas Sosial Tanja Barat, karena dari data yang dimiliki Dinas Sosial, terdapat 22.000 penerima bantuan sosial di tahun 2022 yang lalu. Meski demikian, jikapun di tahun 2023 kembali dikucurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, Dinas Sosial sendiri siap jika diperlukan update kembali masyarakat penerima bantuan sosial di tahun 2023 ini. Namun dengan catatan, pihak desa, lurah, dan kecamatan dapat bersinergi, terutama dalam hal data masyarakat yang berhak penerima bantuan sosial. Sehingga tepat sasaran penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial tersebut. Dengan bantuan sosial, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini memang belum ada ketetapan terkait dengan berlanjut atau tidaknya. Tentu, kalaupun berlanjut, tentu ada kaitannya dengan persiapan data, verifikasi, validasi data, apakah masih yang lama diupdate kembali, kemudian juga bentuk ataupun juga jumlah bantuannya seperti apa. Nah, ini belum kita ketahui secara pasti. Namun demikian, sesuai dengan hasil Zoom Meeting yang disampaikan oleh pusat bahwasannya bantuan sosial masih akan tetap ada atau berlanjut. Apalagi di saat adanya dampak dari kenaikan harga BBM dan juga dicabutnya atau tidak diberlakukannya ketika. Dengan demikian, Sarifuddin menambahkan dengan adanya bantuan tersebut. Setidaknya ini sebagai langkah awal meringankan beban masyarakat Tanja Barat, terkhusus masyarakat kategori golongan tidak mampu atau miskin. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.